PKN tetapkan 4 perbedaan utama, PPPK dengan PNS sebagai pegawai ASN, camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Teguhistori. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi terkait seputar P3K. Nah kali ini yang kita akan berikan informasinya yaitu PKN tetapkan 4 perbedaan utama, PPPK dengan PNS sebagai pegawai ASN, camkan. Nah dikitip dari laman atau website gurubisa.com, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K memiliki perbedaan dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah perbedaan antara P3K dan PNS sangat tipis mulai dari perbedaan formasi hingga perbedaan tunjangan masa tua. Namun ada informasi baru mengenai perbedaan P3K dan PNS dari Badan Kepegawaian Negara PKN terkait tunjangan hari tua sebagaimana dikutip berita soloraya.com dari kanal youtube salam satu data. Yang menjadi perbedaan adalah masalah pensiun. Namun amanat di undang-undang maupun di peraturan pemerintah ke depan akan diatur terkait jaminan hari tua ujar pihak PKN. Untuk lebih jelas terkait perbedaan tersebut dan beberapa perbedaan lainnya silakan simak penjelasan berikut. Yang pertama, perbedaan umum. Nah perbedaan posisi, PNS diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah. Sedangkan pengangkatan P3K, posisinya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Kemudian untuk posisi pengangkatan, PNS memiliki masa percobaan selama satu tahun. Sedangkan P3K langsung diangkat tanpa melalui masa percobaan. Gaji, nah disini perbedaannya. Gaji PNS sebelum diangkat hanya 80%. Sementara untuk P3K jika diangkat gajinya langsung dibayar 100%. Meskipun perbedaan umum banyak yang sudah diketahui. Tetapi untuk masalah formasi dan hak kepegawaian, salah satunya gaji seringkali ditanyakan. Terkait perbedaan formasi, P3K dapat mengisi 3 karakter klaster jabatan, yaitu jabatan fungsional. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, ada 147 jabatan fungsional yang dapat diisi dengan P3K. Berikutnya, jabatan pimpinan tinggi. Berdasarkan informasi dari BKN, P3K dapat langsung melamar ke jabatan pimpinan tinggi. Kemudian, BKN menyatakan bahwa ada peluang jabatan-jabatan yang bukan struktural untuk P3K dengan menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Nah, perbedaan hak kepegawaian P3K yang pertama, tentang gaji untuk P3K termuat dan diamati dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 mengenai manajemen P3K yang mempunyai hak-hak gaji. P3K memiliki hak yang sama dengan PNS, hak-hak lainnya seperti mendapatkan cuti, pengembangan kompetensi, bahkan mendapat penghargaan jika kinerjanya baik. P3K akan mendapat hak jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Perbedaan antara P3K dan PNS juga terdapat pada masalah pensiun. Namun, BKN mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk P3K mendapat jaminan hari tua. Yang menjadi perbedaan adalah masalah pensiun. Namun, amanat di Undang-Undang maupun di PP ke depan akan diatur terkait jaminan hak tua, ucapnya. Kemudian, berdasarkan perbedaan proses kontrak P3K, kontrak P3K telah termuat dalam ketentuannya di Peraturan Pemerintah 49. Nomor 49, P3K dikontrak sekurang-kurangnya 1 tahun. BKN mengatakan bahwa maksimal kontrak P3K tidak ada, tetapi pemerintah mengacu pada penyusunan kebutuhan PNS. Maksimalnya sebenarnya ditentukan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun. Maka maksimal 5 tahun, ucapnya. PKN menjelaskan untuk memperpanjang masa jabatan tidak perlu melakukan tes kembali. Seleksi hanya akan diulang jika yang bersangkutan ingin pindah ke jabatan lain atau unit kerja lain. Proses seleksi jika yang bersangkutan ingin pindah ke jabatan lain atau unit kerja sehingga mereka pindah jabatan harus melalui proses seleksi lain. Demikian informasi yang bisa diberikan. Semoga menjadi bahan referensi ya, untuk menjadikan wawasan ya. Terima kasih, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.